Pembangunan proyek rehabilitasi Bendung Simongan masih separuh jalan. Ini adalah bagian dari mega proyek yakni pembangunan normalisasi kaligarang dan banjir kanal barat. Di mana dananya berasal dari bantuan pemerintah Jepang yaitu Japan Industrial for Corporation Agency yang bekerja sama dengan Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum. Dari target pengerjaan yakni selama 720 hari, pembangunan yang dimulai dari tanggal 11 November 2010 ini diperkirakan akan pungkas pada penghujung tahun 2012. Sampai hari Jumat 30 Desember, para pekerja masih membangun pulau-pulau sungai yang sebagian besar berbentuk oval atau setengah lingkaran. Pulau ini berada di bawah pleret Bendung Simongan yang dibangun pemerintah Belanda pada tahun 1870. Direncanakan terdapat empat buah pulau dan kini para pekerja masih mengerjakan membrojongan batu. Untuk memperkuat bangunan pulau. Kedepannya, pulau-pulau ini kelak akan menjadi areal untuk rekreasi masyarakat, misalnya dengan aktivitas memancing dan perahu wisata. Di beberapa bagian areal, sebenarnya sudah bisa difungsikan sebagai sarana rekreasi. Menyusul telah diresmikannya penuntasan proyek banjir kanal ini oleh Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto sebulan yang lalu. Dari Semarang, Bambang Isti, Suara Merdeka.TV 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 Dari Semarang, Bambang Isti, Suara Merdeka.TV